Hi guys, kami dari jurusan bisnis manajemen angkatan 2023, kenalin aku Argelia, aku Tarnia, jadi pada kesempatan kaki, kami akan melakukan wawancara antara tengah, jadi saya beragama Kristen, dan saya Argel, nama Islam. Nah, jadi aku penasaran juga kalau misalnya konsep Allah dalam agama Islam itu kayak gimana? Oke, jadi kalau di dalam agama Islam, sebenarnya Allah itu hanya satu, karena Islam itu mempercayai Tauhid ya, kemudian Allah itu adalah pencipta seluruh alam semesta, di dalam penantian kita manusia itu juga merupakan ciptaan dari Allah, dan kita sebagian masanya itu tidak boleh mempercayai Allah. Kalau di dalam agama Kristen itu gimana ya kan? Nah, jadi kalau di agama Kristen itu, Allah sendiri itu merupakan Allah Tritunggal. Kenapa Tritunggal? Karena Allahnya itu satu, tapi dengan tiga pribadi, yaitu Allah Bapak, Allah Anak, dan Allah Roh. Jadi Allah Bapak itu Allah Bapak juga di atas tiga, lalu ada Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus yang turun ke bumi, dan Tuhan Yesus akhirnya mengutus Allah Roh berupa Roh Kiburus. Jadi ketiga ini memiliki kedudukan yang sama, tapi tetap berbeda pribadi, dan tetap satu-satuan. Nah, jadi aku penasaran nih Tan, kalau konsep manusia di dalam agama Kristen itu gimana ya? Ya, jadi kalau dalam agama Kristen itu, manusia itu merupakan makhluk yang diciptakan paling sempurna. Jadi manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini itu seperti tertulis pada ayat kejadian, ayat 1, ayat 27, dituliskan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia itu diciptakan berbeda dengan makhluk hidup lainnya, karena manusia ini memiliki akal budi, hati norani, moral, dan memiliki perasaan untuk berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau konsep manusia menurut Islam itu gimana ya? Jadi, kalau di dalam agama Islam, konsep manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling tinggi, manusia itu paling sempurna, dan juga paling mulia. Karena manusia itu diciptakan dari tanah, dengan siupan roh dari Allah ya, jadi kita minta hidup karena hidup. Kemudian manusia itu juga merupakan makhluk yang paling sempurna, karena kita itu memiliki akal dan pikiran. Dan tujuan hidup manusia saat hidup itu berbeda dan mengapetkan diri hanya kepada Allah, karena hidup itu singkat ya, dan hanya singkat. Nah, sekarang aku juga mau tahu kalau konsep masalah dalam agama Islam itu gimana, ya? Oke, jadi konsep masalah dalam agama Islam itu tentunya kalau masalah itu ada penderitaan ya. Jadi penderitaan itu dipandang sebagai ujian dari Allah untuk manusia. Contohnya kayak misalnya di kolor hati tadi yang sakit, kemudian miskin, kemiskinan, atau kehilangan orang yang dicintai, itu kan termasuk masalah yang membuat manusia menderita. Kalau kebahagiaan itu dipandang sebagai anugerah, contohnya kayak dapat IPK bagus, kemudian korgenya bahagia, itu kan kita manusia bahagia. Nah, sehingga manusia itu harus bersabar dalam menghadapi penderitaan, juga bersyukur, apabila menghadapi atau hidupnya bahagia. Nah, kalau di agama persen gimana ya, Tan? Sebenarnya miris-miris ya sama Jumbo. Jadi yang pertama itu konsep masalah itu berupa kesedihan gitu ya, kalau misalnya kita sakit gitu tadi, atau kita mendapatkan kabar buruk dari keluarga. Nah, kalau misalnya kebahagiaannya sendiri itu, contohnya itu kejutan saya mendapatkan geliban dari kursaran. Misalnya berupa kesaksian-kesaksian hidup itu setelah membaca Alkitab itu setelah beribadah, itu rasanya mendapatkan pencerahan. Karena itu sendiri merupakan kebahagiaan buat aku sendiri, itu berupa kesaksian. Jadi aku penasaran nih, Tan, kalau konsep dosa di dalam anggamamu gimana ya? Kalau konsep dosa itu, jadi dosa itu dihasilkan sebagai tindakan kita manusia yang melanggar perintah dan norma dari Tuhan. Jadi gimana manusia itu melanggar rencana-rencana Tuhan, misalnya ini kan ada sepuluh kelima alam, salah satunya itu ada jangan menyebabkan halang. Kalau misalnya kita tuh percaya padahal yang di luar Tuhan, nah itu sudah dianggap berdosa. Jadi kita musuh itu dinilai, dosa itu dinilai kita tuh jauh dari Tuhan itu. Jadi kita harus menemukan cara untuk dihentikan di semangat Tuhan. Nah kalau konsep dosa di agamu gimana? Oke, jadi kalau konsep dosa di dalam anggaman islam itu, tentunya dosa itu dipandang sebagai pelanggaran ya terhadap data Allah tentunya yang keluar dari. Tapi tentunya bagaimana sih, akan banyak duniawi-duniawi itu ya, jadi sulit. Kalau di dalam islam itu tentunya dosa itu ditangguh ya, jadi kita harus tanggung jawab terhadap dosa kita. Nah, kemudian dalam islam juga mengajarkan manusia untuk selalu berusaha menghindari dosa. Jadi kita harus selalu mengakukan perbuatan baik dan selalu memperbaiki diri sendiri. Jadi yang baik-baik aja ya kalau hidupnya. Nah sekarang bagian kehidupan setelah kematian. Jadi dalam islam itu kayak gimana sih kehidupan setelah kematian? Kalau di dalam islam tentunya ada ya kehidupan setelah kematian. Kalau di surga itu gambarannya itu kayak orang yang baik itu gak pernah masuk surga. Kemudian surga itu alat akhirat yang penuh dengan kebahagiaan dan juga kesenangan. Jadi kayak luas banget gitu loh gambarannya. Dan itu tempat surga itu untuk orang yang beriman dan juga berkata. Jadi di surga itu akan merasakan kebahagiaan, ketenangan dan juga kebahagiaan. Kalau di neraka itu kebalikannya. Karena neraka itu untuk orang-orang yang memiliki dosa besar sama semasa hidupnya. Jadi neraka itu digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan siksaan, kemudian kesesaraan. Dan disediakan untuk orang-orang kafir yang mendekati larangan-larangan Allah. Jadi akan merasakan ketakutan dan juga mengalami penyiksaan. Dan juga di surga dan neraka itu memiliki masing-masing keingkatan tersendiri. Kayak tergantung kebaikannya kita dan juga tergantung dosa yang kita miliki. Kalau di dalam agama Kristen itu gimana ya ta? Kalau di agama Kristen itu sama ya, ada surga dan neraka juga. Jadi surga itu berupa kehidupan akhir yang damai, disertai hubungan dan relasi mengkod dengan Allah. Di dalam surga itu dirisi kedamaian, karena kita hidup bersama Allah dan juga. Lalu kalau yang konsen neraka, neraka itu seperti menghukuman akhir buat manusia. Karena kalau dalam kehidupan kita melakukan dosa, kita akan masuk ke neraka. Jadi neraka ini, itu karena kita melanggar perintah-perintah Allah seperti yang aku sebutin lagi tadi. Jadi neraka ini digambarkan sebagai tempat penuh penyiksaan dan juga tersedihan dan gempa Kristen. Nah oke ta, jadi aku penasaran nih apa makna hidup dalam agama Kristen ya. Jadi makna hidup dalam agama Kristen ya. Nah jadi kita tuh dalam agama Kristen harus saling melayani satu sama lain. Contohnya itu seperti Yesus yang membasu kaki para muridnya. Itu tertulis dalam Yohanis 13 ayat 4 sampai 17. Jadi Yesus yang membasu para muridnya itu mengajarkan pada kita untuk tetap bersikap melayani satu sama lain. Jadi kita hidup itu harus saling melayani tanpa memanjari segala sesuatu. Nah itu kalau dari agama ku, kalau dari yang kau benar-benar. Oke ta, jadi kalau di agama ku ya, di dalam agama Islam, makna hidup dalam agama Islam itu, jadi kita sebagai manusia itu hidupnya kan hanya sebentar ya di dunia. Jadi harus hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi kita itu harus menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan. Jadi selalu harus dibuat baik, selalu berkibadah, melakukan kewajiban-kewajiban, sholat. Kemudian kita sebagai manusia, harus hidup dengan sebaik-baiknya. Jadi jauh diperbuatan-perbuatan dosa. Jadi kita itu harus jadi manusia yang baik-baik aja ya, karena kita kan hidupnya cuma sebutan. Saya Ardelia. Saya Tania. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.